Intro Pemirsa tabrakan antara 2 speedboard berpenumpang 60 orang dengan speedboard berpenumpang 2 orang di perairan Tanjung Keramat Kabupaten Indragiri Hilir timbulkan korban jiwa ABK speedboard pengangkut galon minyak yang sebelumnya dinyatakan hilang saat kecelakaan ditemukan meninggal dunia Sebelumnya kecelakaan terjadi pada Selasa 9 April 2024 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Polres Inhil menjelaskan speedboard 200PK Diva NH01 berpenumpang 60 orang yang dinahkodai inisial H dengan tujuan tembilahan berangkat dari kecamatan Kateman sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat Sesampainya di lokasi kejadian bertabrakan dengan speedboard 40PK anugerah ibu bermuatan galon minyak kosong yang dinahkodai YR 44 tahun yang datang dari arah berlawanan Hasil penyelidikan sementara dan keterangan saksi yang diperoleh pihak kepolisian diketahui penyebab kecelakaan akibat kendaraan speed 40PK berjalan belok karena menghindari gelombang air akibat adanya boot fiber OSEAN yang berada di depan boot 200PK Diva NH01 Akibat kecelakaan, satu penumpang yang merupakan anak buah kapal atas speedboard 40PK bernama Meran dinyatakan hilang Setelah dilakukan pencarian oleh tim gabungan rescue SAR Tembilahan Polairot Polres Inhill, TNI dan masyarakat akhirnya korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kecelakaan Setelah berhasil ditemukan, korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan Ahad Laila Isnin melaporkan